Intro Halo semuanya selamat malam kami dari JKT48 Terima kasih telah menyaksikan pertunjukan Ternas Dibalik Seragam oleh JKT48 Tadi kami telah membawakan empat buah lagu yang pertama ada Koiwakataru Shijini Narinakute yang artinya aku terpatah menjadi sarang puja gak cinta Yang kedua ada Goka Cookies, yang ketiga ada Antena Dan yang keempat ada Sebu Kono Me Ternas Dibalik Seragam Gimana seru gak? Seru gak? Seru gak? Ya saat ini JKT48 beraktifitas dengan formasi 32 member sebagai satu kesatuan tanpa adanya sekat tim Dan untuk sampai saat ini pun kami telah melalui banyak sekali hal Di tengah kondisi dunia yang sering tidak stabil Memaksa kami untuk melakukan banyak sekali hal yang sulit Tapi kami JKT48 memilih untuk bertahan karena kami percaya masih akan ada harapan untuk merealisasikan mimpi-mimpi kita Tapi harapan saja tak cukup, kita juga harus bekerja kelas Hidup dengan harapan sama saja seperti merawat sebuah tunas yang baru Kita gak akan tahu kapan itu akan tumbuh Yang kita bisa lakukan hanyalah menikmati proses itu dengan sekuat tenaga Dan melalui pertunjukan hari ini kami ingin tunas yang ada di dalam diri kita Bisa tumbuh menjadi pohon yang tinggi dengan bunga yang indah Hingga nantinya keberadaan kami pun bisa menyentuh hati banyak orang Oleh karena itu semuanya mohon bantuannya Ya pada pertunjukan show kali ini pun kami seluruh member dan juga semua staff sudah melakukan persiapan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku Jadi kami berharap kami dan juga kalian semua selalu ada dalam keadaan yang sehat ya Oke sekarang kita akan memperkenalkan diri satu persatu Di sini ada dadu Nanti kita akan memperkenalkan diri sambil membicarakan tema yang ada di LED Nanti nomor yang keluar berarti kita harus membacakan MC itu Oke mari kita lempar Dua Kenapa benda jatuh ke bawah? Aneh Kenapa benda jatuh ke bawah? Oke dimulai dari sebelah kiri Halo semuanya selamat malam Malam Bagikan angin yang selalu mehembuskan cerian setiap harinya Halo semuanya nama ku Anin Hai 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 Kenapa ya nomor dua ya Kenapa benda jatuh ke bawah? Karena ada gravitas Karena ada gravitasi Iya gak sih? Wiss, smart girl, ini jawaban paling bener, smartphone, smart girl Untung pertama jawabnya, iya, terima kasih Yes, good girl Halo semuanya, halo Senyumku terekam jelas dalam ingatanmu seperti foto dengan sejuta warna Namaku Gracia, always smile Sekali lagi, Gracia Iya, kenapa benda jatuh ke bawah? Karena enggak ke atas? Iya iya mas Iya, 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 makes sense Iya sih karena gaya gravitasi, iya kan? Kalau enggak ada gaya itu ya makanya jadi bendanya kalau misalnyaatic Kayak misalnya di luar angkasa ya, itu kan gak ada gaya gravitasi. Jadinya tuh benda tuh melayang-melayang semua di sini. Iya, iya. Kayak melayang-melayang gitu. Kalau misalnya di bumi ini, kita bersyukurnya ada gaya gravitasi. Jadi kita gak melayang dan kita bisa berdiri di stage ini juga gitu. Terima kasih ya semuanya. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Semuanya coklat selempur sutra. Halo semuanya, aku Shani. Halo. Kenapa benda jatuh ke bawah? Ya karena dia jatuh. Kalau dia gak jatuh, dia gak akan ke bawah. Terima kasih. Iya, kalau terbang itu kamu, Shani. Shani benar. Seperti musik. Dore mi. Aku akan mengiringi lagu penuh cinta. Halo semuanya, nama aku Sally. Selit. Yeay. Selit, Selit. 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 Oke, kenapa benda jatuh ke bawah? Karena kalau jatuh ke hatimu itu namanya cinta sayang. Oh my God. Wow. Waduh, waduh, waduh. Waduh, waduh. Waduh, waduh. Makasih, makasih. Ini yang kita butuhkan dari tadi. Nah, ini harus lucu nih. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Aku ingin membuat lukisan perjalanannya indah. Bersama kalian, halo aku Ip. Yeay. Ip. Ip. Mau nanya nih ya Ip. Tadi itu lu gambar. Itu gambar apa parah? Parah. Sebenarnya itu kayak ada gambar gunungnya gitu loh. Oke, kalau aku kenapa benda jatuh ke bawah? Karena adanya gaya gravitasi. Aku tuh bingung ya sebenarnya sama JKT48 official ini. Kayak nanyanya itu easy peasy gitu. Terima kasih. Sobong banget ya. Oke, Allah Sardo. Oke. Oke. Boleh nih. Nah, baris ini akan melempar dadu. Marsha. Ayo Marsha, kemulah keberuntunganku. Lima. Lima. Makanan teraneh. Iya. Diambil. Serius, nomor lima? Oh my God. Yes, girl. Yes, girl. Oke. Oh my God, yes, girl. Jangan jawab, Jessie. Oke. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Suka menari dan akan selalu berusaha untuk jadi superenergimu. Hai, aku Jessie. Jessie. Yes. Yes, girl. Yes, girl. Apa? Makanan teranehnya apa yang pernah dimakan? Jadi gini guys. Aku waktu itu story time. Oh my God, yes, girl. Jadi aku lagi go play waktu itu. Lagi go play. Terus aku kalah. Terus dikasih makanan hukumannya sushi plus mayonaise dan wasabi. Dan itu menurut aku itu enggak aneh sih. Tapi kayak itu. Apa sih pertanyaannya? Makanan teraneh. Makanan teraneh. Iya maksudnya. Makanan yang menurut aku aneh kayaknya enggak, aku enggak suka deh. Maaf ya. Not your test gitu ya. Maaf ya, my opinion. Terima kasih. Yeay. Yeay. Halo semuanya. Never miss a chance to be a star. Halo aku Katrina. Terima kasih. Katrin. 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 Enggak bisa kayak Katrin. 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 Cinta kembali. Menonton bayaran. Menonton bayaran. Iya, iya. Makanan apa? Makanan teraneh. Apa yang pernah. Apa yang pernah dimakan? Apa yang pernah dimakan? Aku pas kecil katanya pernah makan sate kelinci. Tapi. Enggak aneh ya? Kasian kan? Kasian. Kasian tahu. Tapi kan maksudnya yaudah deh. Gak punya hati. Itu sate kelinci sih. Menurut aku aneh. Karena belum tahu ya waktu kecil kayak makan apa nih? Makan aja. Makan aja. Terus tapi emang kurang enak sih menurut aku. Terima kasih. Yeay. Sedalam samudera yang misterius, aku akan buatmu tenggelam dalam pesan aku. Hai, aku Jinan. Terima kasih. Janani. Jinan. Jinan. Prinses. Jinan. Prinses. Janan. Jan. 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 Aku. Makanan teraneh apa yang pernah dimakan? Ini bukan makanan kali ya. Mungkin gak tahu nih namanya apa. Ya itu wasabi. Oh. Itu apa sih? Bukan makanan kan itu? Itu tuh cabai. 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 Aduh. Gak maksudnya cabai kan? Ya mungkin cabai dari Jepang ya itu adalah wasabi. Itu tuh gak enak banget. Yang pertama tuh rasanya gak pernah apa ya gak bisa dijelaskan gitu. Pedas juga enggak, panas enggak, tapi bikin antam lambung gitu ya. Pahang kalau kata orang sudah. Pahit juga. Pokoknya gak enak banget deh. Itu bener-bener. Terima kasih. Yes girl. Halo semua seperti bisa yang selalu dinantikan-nantikan semua orang. Selalu nantikan aku ya halo aku Marsha. Terima kasih. Marsha. 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 Coba dong kasih gerakan kamu yang identik sama kamu. Iya gini kan. Marsha. 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 Kan memang makanan teraneh. Jujur aku tuh nade picky buat makanan. Tapi, pernah waktu itu pas go play. Emang go play ya? Go play tuh. Iya, iya, iya. Gue juga setuju. Aku tuh harus dipaksa makan apa? Jus kerupuk. 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 Jus bubur. Tapi rasa kerupuknya gak suka gitu. Nasty. Nasty. Oke. Itu aja dari aku. Terima kasih. Yes, girl. Oh my god. Ini harus jawab semua ya kaya. Sawadika. 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 Sona bernyanyi dan penimajinasi. Halo semuanya. Aku sih kasih anak. Ibu. Kasih Ska. Terima kasih. Jadi menurut aku makan yang gak enak itu mungkin makan ati ya. Oh my god. Oke, oke. Maaf, maaf. Karena aftertaste-nya tuh gak enak gitu loh. Kayak pahit. Udah pahit dalam. Oh, empat. Wah. Ngesek lah ya. Makasih semuanya. Yes, girl. Oke. Halo semuanya. Selamat malam. Malam. Aprikot. 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 Bang. Bang. Terima kasih Jinan. Oke. Dengan energi kegembiraanku. Aku akan menghangatkan suasana. Halo-halo. Aku Caeli. Terima kasih. Yeay. Terima kasih. Nih kalau yang aneh sebenarnya ya aku juga gak pilih-pilih. Makanan aneh pun gak bisa aku makan kayak gitu kan ya. Sesuai gak sih? Tapi yang paling teraneh itu aku baru pernah waktu itu jangkrik itu loh. Yang waktu di Batal. Batal. Batal naik. Batal naik. Batal naik. Ya itu. Kayak maksudnya kayak. Batal. Diem ya. Kayak apa ya. Rasanya tuh ya bentuknya aja sih yang aneh menurut aku. Karena ada yang tajem-tajem gitu pas di lidah itu. Oke. Makasih. Yeay. Bye-bye. Yuk diundi dulu. Jadi gimana nih? Diundi aja dulu. Yuk Asyel bisa tangannya jangan bau ya. Ayo Asyel. Jangan bau ya tangannya. Ya elah Asyel. Ah Asyel. Pulang. Pulang. Yang bener. Yang bener. Tuh ini udah penuh tenaga ya. Jangan begitu. Ntar ke sana. Chill. Lu bener-bener chill. Iya ulang. Tung, tung. Gak apa-apa. Lanjut ya. Satu. Enam. 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 Halo semuanya. Dengan kayak jawabanku. Aku akan membuat kalian selalu tertawa. Halo. Aku Alasi Mechanic Girl. Terima kasih. Yeay. Oh Lali. Kalau kamu bisa jadi apa aja. Kamu mau jadi apa. Aku kayak moto. Eh bukan moto hidup. Kayak apa sih yang kemarin ditanyakan kakaknya. Iya moto. Iya moto hidup ya. Aku mau kayak moto hidup aku jadi karburator. Kenapa tuh. Karena walaupun berisik tapi bertenaga ya. Asyik. Terima kasih. Yeay. Halo semuanya selamat malam. Malam. Aku datang bagikan embun pagi yang menyejukkan suasana hati. Halo semuanya. Panggil aku Asyel ya. Terima kasih. Asyel. 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 Hi. Asyelia Tongcup ya. Aduh. Asyelistik. Kalau aku mau jadi apa. Aku pengen jadi ikan cupang. Kenapa sih? Kenapa? Karena dia tuh hidupnya simple aja. Kalau gak berenang kayak dijadiin somay. Oh my god. Jadi yaudah hidupnya gitu-gitu aja. Ya. Oke. Terima kasih. Yeay. Halo semuanya selamat malam. 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 Seperti simfoni yang menenangkan hati. Halo aku Fiona. Terima kasih. Halo. Jadi kalau misalnya bisa jadi apa. Aku mau jadi kucing aku. Cimi. Karena menurut aku udah kayak hidupnya tuh enak gitu loh. Dia kayak siang-siang tidur. Terus malam-malam juga tidur. Terus tinggal kalau misalnya mau bangun tinggal makan. Kayak semua tuh disediain gitu loh. Raja ya. Iya. Jadi semuanya tuh udah ada. Tinggal hidup enak aja gitu. Jadi aku pengen coba kayak gitu. Terima kasih. Yeay. Nah ini nih. Yang paling motivasi ini kayaknya nih. Oh iya nih. Selamat malam semuanya. Malam semuanya. Malam semuanya. Malam semuanya. Malam semuanya. Malam semuanya. Jangan main-main dengan pesona. Sungwin ku. Halo semuanya. Aku Eril. Emil. 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 Oke kalau aku. Kalau kamu bisa jadi apa? Kamu mau jadi apa? Aku mau jadi miliarder. Kita hidup realisi saja. Kenapa mau jadi miliarder? Karena walaupun kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi tanpa uang kalian tidak bahagia. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Halo Suhaya. Halo. Seperti teka teki. Kalian akan selalu penasaran denganku. Aku Onil. Terima kasih. Onil. Oke. Aku banyak sih sebenarnya mau jadi apa aja. Cuman. Sekarang pengen jadi orang yang bermanfaat buat akhirat dan dunia aja deh ya. Waduh. Dunia dan akhirat kan? Dunia dan akhirat ya. Terbalik. Maaf terbolek. Terima kasih. Yeah. Eh BTW guys kalian tau gak sih? Hari ini kan ada yang ulang tahun tau. Oh my god. Oh my god. Siapa ya? Kepo gak sih? Ulang tahun kepo. Ciri-cirinya kayak mana sih yang ulang tahun tuh? Ciri-cirinya udah pasti orang ya. Oh iya udah pasti. Nafas. Bener bener. Oke. Aduh. Oke. Oke kalau gitu. Kita main dadu lagi gimana? Boleh. Boleh. Main dadu lagi. Oke. Coba-coba. Coba lempar. Oh gak jadi empat. Lima. Lima. Udah udah udah. Lagi ya? Oke. Lima. Satu. Kenapa Bidadari tak bersayap? Karena kalau misalnya bersayap kita repot gak sih pindah blockingnya? Oh my god. Ya tidak bisa. Karena kita semua adalah Bidadari ya. Bidadari ya udah pasti bersayap. Kalau berkuda kan repot. Aduh. Ya makasih. Oke. Aduh-aduh. Oke. Ntar diperbaiki lagi bisa. Gapap-apanya. Usaha lu dilihat kok. Gapap-apanya. Gapap-apanya. Kita melihat usaha lu. Iya makasih. Siapa lagi yang mau jawab kenapa Bidadari tak bersayap? Kalau bersiap kusiap kan semangat. Aduh. Bukan dong bukan. Bukan bersiap SNM. Iya kalau bersiap SNM dong. Oh Niel A dong Niel. Apa deh? Udah. Udah. Apa dong mikirin lagi nih Jokse nih. Aduh mikir Niel. Kenapa Bidadari tak bersayap? Karena. 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 Karena ya begitulah. Karena kan Bidadari udah cantik gitu ya. Iya. Dan dia udah cantik gak ngerepotin orang. Kalau punya sayap repot. Nanti yang belakangnya kena siput. Oh iya. Kekibas nanti. Kekibas nanti. Kekibasnya gimana? Iya. Itu lebih ke ngegebok sih. Iya. Kenapa Bidadari kan dari Kayangan ya. Berarti. Iya. Berarti mungkin. Kenapa tidak bersayap. Karena sekarang udah ada Ojek online. Mungkin dia dari Kayangan bisa turun ke bumi. Oh iya. Gak usah pake sayap lagi lah. Benar. 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 Jasa sayap online kan gak ada tuh ya. Betul Bang. Jadi dia tinggal pesen ini aja ya. Ojek online. Iya. Ojek online. Lagi-lagi. Oke lagi-lagi. Wah. Emang kita kini ditakbiri nomor lima. Tau lu nih gak apa-apa. Kita sebutin aja nomor lima. Yaudah nomor lima. Makan yang pernah aneh apa yang pernah lima. Aku pernah makan ini. Tau gak? Apa? Me cup. Ya. Pake cumi. Itu sama-sama asin. Jadi masih beda. Gus amis gak sih? Enggak sih. Emang terlalu micin. Jadi kayak gak aneh gak sih. Kalau yang makan gue. Cuminya masih hidup. Cuminya masih hidup. Atau udah mental. Ya kan. Ya matilah Shelly ya. Oke. Daripada berdebat ya. Mendingan kita langsung lanjut ke yang seru-seru lagi. Jadi semuanya selamat menikmati lagu berikutnya. Selamat menikmati. Kami telah membawakan lima buah unit song. Yang pertama ada Omoide Ijo, lebih dari Memory. Yang kedua ada Okamito Pride, Serigala dan Pride. Yang ketiga ada Onanoko no Dairokan. Indra ke enam seorang gadis. Yang keempat ada... Karehano Station. Stasiun Donkering. Dan yang terakhir ada Magikyo atau Kaledoskop. Wow! Ya udah! Oh my God! Ya! Pertama nih! My! Aku anak baru. Ya anak baru. Oh my God! Senter kita. Seru banget ya tapi ya. Oke. Karena kayaknya di Twitter juga masih ada yang seru-seru. Jadi kita langsung lanjut aja live tweet dari Twitter. Live tweet. Let's get it. Wah! Wah! Siapa dulu yang baca? Siapa nih? Siapa nih? Siapa yang baca? Boleh nih dibaca nih. Siapa tuh yang dibaca dulu? Aku deh. Oke. Aku mau baca dari Kak Akvano06. Ku Jinanku perform dan Seitan San Gracia Selin. Fioniku perform luar biasa dan Kak JGT48 perform lagi di SNM. Salam buat Kak JGT48. Dari Klaten juga kesehatannya. Semangat ya. Wow! Jauh banget dari Klaten. Hai Klaten. Oke. Siapa lagi? Aku deh. Oh iya boleh. Ini dari KVIT ya? Kak Selin sama Kak Anin perform Okami No Pride. Gak ada obatnya. Wah! Siapa lagi? Coba di scroll lagi. Scroll. Scroll, scroll. Scroll, scroll. Scroll. Iya. Ini gak pokoknya di rumah. Mana tuh? Ini seru banget. Wah banyak ya. Wah apa itu tadi? Wah pinguin. Eh aku bakil yang itu deh. Aku boleh baca gak? Boleh boleh. Tuh dari Kohendri. Haleluya. Oh. Jeci kalau kamu baca tweet ini kamu harus cepat pulang buat bikin rekap show di akun Fangbase. Aduh kerja. Oh my God. Jadi kamu sebetulnya double job ya? Iya. Aku jadi tuh kerja juga di fanbase aku. Gak apa-apa. Bagus. Bagus. Terima kasih. Nice nice. Dia rekap ya berarti ya unit song baru ya. Wah aku juga mau baca nih. Dari Kak Misgi. Permisi om izin mau ngomong. S&M. S. Senyum member selalu bikin hati ketar-ketir. N. Nyaris pingsan liat Oshii perform. M. M. Moga-moga pandemi segera berakhir dan member-member dan JOT serta fans bisa ikut Takeshi. Ha? He? He? Ya. Cepet sehat Indonesia. Cepet sehat. He? Cepet sehat. Siapa yang belum baca? Kamu udah baca belum? Kamu belum? Udah. Udah lucu banget ada yang tercani-cani. 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 Tau aja kalau aku jatuh cuman ke hati Selin. Oh my god. Selin. Cucuin. Cucuin. Ada tuh yang bilang masih sayang dong sama Atyn. Jadi waktu itu Atyn nggak pernah nggak sayang. Gimana tuh? Gimana itu? Atyn. Waduh. Ada dong. Kawaii. Oh gini. Mana? Itu ayam. Ayam. Itu tuh. Ada tuh. Dari Kak. Siapa? Ada ayam. Marisha cakep banget. Ampun. Dari Kak Ditul. Chie Sonichi Mangge Kyo. Asik. Chie. Bisa bareng gitu. Lucu banget. Bareng. Pusing ya Shan. Ada lagi nih. Ada yang gombal. Mana? Dari Kak Chatel. Mana? Katanya pelangi munculnya setelah hujan aja. Tapi kok di matamu ada pelangi? Ini at. Chie Chie Jesse. What? Makasih. Gemes. 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 Gmz. Ada dari. Katrina Fried Chicken. Katrina. Bu manager. Ini ngasih ayam-ayam. Gimana caranya masuk ke Katrina Fried Chicken. Nanti ya. Nanti ya. Karena sekarang kita akhirnya mendingan langsung lanjut ke lagu berikutnya aja gak sih. Semuanya selamat menikmati. Selamat menikmati. Yaaay. Yay. Yaaaay. Oke jadi tadi kami telah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Jalusina Alibi, Alibi Kecemburuan. Lalu ada Dab. Dan yang ketiga ada Nakama No Uta. Lagu Pesahabat. Wow. Seru banget. Seru banget. Seru banget ya. Wow. Jadi di tema MC kali ini, kan nih kan kita hari ini juga merayakan member-member yang berulang tahun ya. Betul. Nah, jadi tuh kita mau impersonate mereka. Menirukan gaya mereka tuh kalo misalnya ngomong atau kebiasaan mereka tuh kayak gimana gitu. Siapa aja sih kami yang berulang tahun? Dan ada Dre, Kak Gracia, dan Selin. 3 ya. Salah satu ya kita impersonate. Siapa lu nih yang punya ide yang paling cemerlang? Kak It gak sih? Kak It gak sih? Dekatnya sama semua member ya. Oke, kalo aku siapa ya? Kak Gre deh Kak Gre. Kalo misalnya ya aku lagi ngomong, Kak Gre, Kak Gre ini parah banget. Terus dia tuh kayak nyambung banget. Jadi gini. Emang iya dia tuh parah banget gitu. Jadi dia langsung bisa menirukan. Langsung bisa masuk. LGEP. LGAP. Singkat-singkat kata gitu. KMNFH. Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Kayak gitu ya pokoknya. Coba kalo Kanin? Yang mana? Siap aja. Siap aja. Yang mudah diingat, mudah ditiru boleh. Oh, kalo Selin ya? Oke. Kalo Selin tuh sekarang tuh mirip-mirip sama aku. Oh iya. Gimana tuh? Wow. Itu bukannya kita semua yang ada di sini tuh? Kecuali Marsya. Jangan. 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 Emang kalo di kami gak kayak gitu? Kalo di kami ya kayak gitu. Ini kompornya nih, kompornya. Iya, sebenernya sih. I mean. Eh, asal tau hasil. Asal. Eh, join dong. Yang ulang tahun siapa sih? Asal emang. Yang ulang tahun siapa nih? Yang ulang tahun siapa nih? Yang ulang tahun siapa? Iya, iya. Kalo, kalo Selin belum keluar. Oh iya, iya. Oh iya. Cuman nunjukin. Dia tuh kayak, aku udah pensiun ya kayak jadi biang-biang gosip ya. Sama, sama, sama. Dia itu. Apa namanya? Mancing kayak, kayak, Kalin tau gak sih? Eh Kalin tau gak sih? Gitu sih. Semua mula ya. Tau gak sih? Iya. Tau gak apa? Iya. Iya. Kalo deh, kalo deh kayak, eh Kalin di depan ada donat. Iya, iya. Eh, Ceryl. Makan aja, makan aja. Eh, di depan nasinya apa? Iya. Eh, ada ya. Eh, mau jajan gak? Masih komentar sih itu. Mau jajan gak? Eh, bagaimana ya? Oh iya, bagaimana ya? Ape, Ape. Ape. Pokoknya belakangnya, urup A jadi E. Ape, bagaimana? Ada Ape sih. Ada Ape. Ape sih. Ape sih. Lanjut. Kalo Cigre deh, Cigre. Cigre tuh kayak kan dia suka pake jepitan ini kan? Kalo buat poni. Aduh, semua yang aku pegang jadi ungu. Jadi dia sampe sepukunya juga ungu. Terus tolant rambutnya ungu. Perpul. Karena anak ke-7 geras siyah. Si penyuka ungu. Oke. Penaiknya di Cigre. Ya, biasanya ini kalo Cigre. Ih, Jinan cantik banget sih. Iya, tadi. Yang jawabnya tuh bingung. Iya. Bikin sekenapa lu gak bingung ya? Ya kan, biar lu dong. Eh, Elisima cantik banget gitu. Pernah gak dipuji sama geras siyah. Tadi batusan banget. Tadi batusan banget kayak, Sumpah Syah kamu cantik banget. Kayak yang gak tau. Gak gitu. Gak ada angin. 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 Dia tuh suka kayak memuji gitu kan. Memuji, iya. Bagus sih keren, keren. Sama gue terus diadain. Kak Cigre kalo misalnya ada Alim Isra harus pake Masya Allah. Oh iya, Masya Allah. Cantik. Kayak gitu. Emang kenapa kalo gak pake Masya Allah? Penyakitain ya. Penyakitain. Jadi nanti. Oh, bisa terlihat. Bisa berubah. Iya. Oh gitu. Oh gitu. Siapa lagi? Ayo coba lagi. Masya Allah. Masya. Siapa aja. Masya. Aku bilang ini lagi lumayan dekit sama Kak Selin. Oh. Apa tuh? Terus kayak suka lucu aja kadang-kadang tuh Kak Selin kayak, Ih kok kamu? Kayak aku kan suka aneh-aneh nih ya. Di belakang kan kayak gimana gitu. Gue yang mau tau. Gue yang mau tau nih. Aneh-anehnya dia tuh. Oke. Gue yang aneh. Gue bilang gini. Ini. Maaf kan dia lagi ngomong ke Kak Gracia. Aku inget gue. Gue nyet banget. Dia bilang. Wah. Sama Kak Gracia. Maaf banget ya. Maafkan aku. Sumpah. Gak jelas. Eh. Lebih aneh-anehan lu alay. Gak tau. Gue yang udah lelah-lelah gitu. Gue denger. Nah apa nih orang. Gitu. Sama aja itu. Kalau orang ngeliat lu. Kalau Marcia aneh kita semua apa ya. Iya apa ya. Aduh. LBKD orang unik kan. Gimana kue di belakang ya. Tapi kebetulan yang MC hari ini tuh aneh. Iya. Iya. Emang. Emang. Nih. Contoh satu aneh. Eril kamu lagi ngapain? I'm backing. Backing you. Eh. Kadang gak ngerti kasih. Jadi backing itu. Kan backing. Itu tuh di presenting backing. Backing itu tuh kita kasih bedak di atas sini. Supaya makeup kita tuh tidak crack. Iya. Crack. Bedakan. 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 Dosa-dosa tertutup. Iya. Bener sekali itu. Jadi yang ulang tahun siapa? Ulang tahun kita lagi. Ulang tahun kita lagi. Yang ulang tahun bertiga ya. Yang ulang tahun kita. Iya. Karena yang bertiga juga backing mungkin. Baking. Baking. Lagi di back. Baking. Lanjut. Marsya. Dia lucu dia. Anehnya gimana? Selin tuh sering banget kayak compliment. Kayak. Ih kamu kan mau lucu banget. Tapi Kak Selin gak tau ya Pak. Dia tuh imut banget ya. Kan kaya. Kak Selin tuh imut banget. Imut anakmu. Enggak gak? Selin imut banget sumpah. Kayak dia lucu banget kayak. Kayak ratu-ratu Cina gitu gak sih? Chinese. Yang gua. Yang gua. Yang gua. Yang gua. Dinasti-dinasti sana. Cantik. Iya. Ini aja udah nih. Jadi apa namanya dia? Nama Asia. Oh iya. Asya ini ya Tong Cupia. Tong Cupia itu apa? Bue bulan. Oh iya. Oh iya. Eh Ciewetel juga ada loh nama Islam. Ya Allah asyik. Ini mainan bank. Hei. Asya ini mah. Kok dari imut-imut kok? Iya. Gimana ya? Tapi gini kita harus ngajarin lagu yang udah kita bikin Oh iya, iya, iya Yang birthday nanti deh Iya Oke gimana tuh Ci? Lagu apa ini? Oke, oke Jadi gini ya, kita punya lagu ini berasal dari keluarganya Ola Iya, di kampung saya Jadi lagunya gini Sik-sik simbatu manikam dipercoget Sormani gotam dinamanginani Sibambang karjula-jula Waduh hat mo nih hat mo nih Sibambang karjula-jula Semuanya Sik-sik simbatu manikam Sik simbatu manikam dipercoget Sormani gotam dinamanginani Sibambang karjula-jula Sibambang karjula-jula Naek nada Sik-sik simbat manikam dipercoget Eh udah-udah lah Bagus banget ya Bagus banget ya Bagus Oh ini 48 paduan suara Iya Oke ini nih tadi kan kita udah latihan lagu itu ya Sekarang kita akan prakteknya Oke Ayo pimpin Petua suku Ola yuk di depan Kita panggil teman-teman dulu sebelum itu Oke Mungkin teman-teman kita juga mau coba ya Iya teman-teman Oke kita panggil teman-teman kita Teman-teman Teman-teman Satu Dua Tiga Posisinya Hei Posisinya 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 Oke Apa perbedaannya yang sangat signifikan gitu Untuk orang-orang yang lagi berulang tahun pada hari ini yuk Let's go Siapa yang mau jawab duluan Siapa? Yuk Amu deh Asik Oke aku mau jawab kade nih Karena kan waktu baru masuk kan masih seakademi itu bareng kade Iya Keren tuh pas lihat kade tuh kayak cewek-cewek yang kalem gitu loh Yang apa maksudnya kayak ngomong tuh pelan gitu loh Aku ngeliatnya gitu sih Eh ternyata pas kenalan nyablak banget Betawinya langsung ketara gitu Tuh perbedaannya sih sama sekarang Karena udah sering berkomunikasi Iya 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 Gak gitu gitu Aku mau chigre Oke Iya Jadi kan aku kan gen 7 kan Waktu itu tuh Gampu chigre Kenapa chigre Jadi kan aku waktu pertama kali lihat chigre Chigre tuh center catering kan Kayak vibesnya tuh kayak keren banget Kayak fierce gitu Tapi ternyata kayak Kayak small Kayak gemes gitu Iya Kayak sangat amat friendly Makasih ya dede Aku mau chigrelin Coba lucu banget sih dede Oke Catherine Waktu pertama aku kan liat chigrelin tuh very like Captain gitu Kayak Captain gitu Kayak galak gitu kan Terus kayak Ya tegas gitu Tapi pas kesini aku chigrelin tuh ternyata Ini weh masih kayak Masih bisa diajak ngobrol kayak Wah gitu Ngerti gak Ngerti gak gimana Itu fun ya orangnya Masih kayak Masih kayak seumuran ya Iya 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 Kamu masih nyabung ya Ngobrol sama ade-ade balik kecil Enggak dong Aku selin juga Aku mau Selin dulu waktu pertama kali masuk itu Anaknya diem banget Ingat gak mungkin ya Iya Iya banget Selin kita Kira waktu itu kamu gak bisa ngomong bersen Indonesia Iya 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 banget Selin digilain dulu gak bisa bersen Indonesia Kalau di Jawa kayak cuman Iya kak Iya Cuma gitu-gitu doang Iya Tapi Semenjak jadi kaplen kayak aku kaget Ih Selin bisa tegas juga ya gitu Tapi keren sih Selin Bagus-bagus Cici Keren banget Selin Keren banget Keren banget Aku juga sama sih ke Cici Selin Awalnya tuh pertama kali aku liat Cici Selin kan di setlist TWT kan aku nonton di situ ceritanya Abis itu liat Cici Selin tuh kayak lucu gitu loh Aku liat tuh kayak masih muda banget aku pikir gitu kan Aku pikir kayak seumuran sama aku gitu Ternyata pas udah kenal ternyata Cici Selin tuh bisa kayak dewasa bisa mengayomi gitu Asik maka Cici Iya tau aku juga mau jawab aku pengen jawab Selin juga Jadi dulu tuh ya Selin tuh bener-bener kayak kalo misalnya diajak ngomong cuman ngangguk doang Bahkan terus waktu itu pernah ya kapan gitu kayak dimarahin gitu sama kayak gira masih satu gitu Kamu kalo misalnya ini jawab dong iya gak sih pernah gak sih selain waktu itu Iya pernah pernah Iya terus waktu itu aku pernah inget banget Jadi waktu itu kamu masih timti terus ada press con gitu kan Ada press con terus kayak Selin tuh bener-bener jawab ke medianya tuh kayak lancar banget Terus kayak ngomongnya bagus banget Keren banget Selin nih dapetnya aku kayak gitu Kalo gitu aku mau jawab Cigre Kalo Cigre itu dulu aku pas pertama kali liat itu kayak Wah ternyata cantik ceweknya Ternyata kayak pendiem gitu kan Ternyata Cigre itu kayak pendiem Pas kenal ternyata Cigre itu asik ya Asik? Asik, asik bisa ngomongnya begitu gitu Oh iya, Cigre tau kayak gitu Ternyata fun banget sama Cigre tuh Beda banget sama first impression aku sama Cigre Oh iya, enam banget gak sih? Oh my god Aku juga kaget kan aku lagi ngomong sama Cigre ya Terus kayak Cigre tuh kayak jawab tuh kayak Iya kenapa siege? Kayak aku kaget banget kayak oh my god Cigre Kenapa BGT? Iya kayak gitu B-M-K-S-H-Y gitu kan Iya M-P-N Aku mau jawab deh, Gracia deh Iya gue pas banget sih my friend Iya Jadi Kesan apa ya mungkin gak ada perbedaan signifikasi kalo buat Gracia Karena Dari dulu sampe sekarang itu tetep sama ya Gracia itu tetep sama Cuma bedanya mungkin sekarang udah jarang banget nebeng ya kan Iya Kalo dulu tuh sering banget nebeng Jadi kayak dulu tuh kesannya ketemu Gracia tuh Oh dia tuh orangnya mungkin kayak merasa Apa ya Dulu kan lu kan kayak belum Belum letak gitu kan Sama gitu Iya iya Belum letak gitu Jadi kayak oh mungkin dia bakal kalem kali ya bertumbuhnya Tapi ternyata kan Gracia tetep gak Apa ya tetep gak Meletak Meletak apa sih gue ngomong apa Tetep gak Tetep gak Bapak-bapak gitu Cuma kayak tetep bisa menghanyutkan perasaan banyak orang gitu Jadi kayak Udah cakep dah Mantap Makasih ya love you Iya sama-sama ya Tolong siapa yang mau nyap lagi Siapa lagi ya Dey Dey dong Kita ngomongin Dey dong Dey Dey apalagi ya Ratu ular ya Iya Gia Awalnya tuh kayak gak tau gitu gak sih Dia tuh kayak orang yang kalem tiba-tiba Eh punya ular banyak banget deh Iya Ya ampun Tapi ini tau aku pas pertama kali liat Dey Aku kan emang gak terlalu perhatiinnya pas awal-awal Tapi pas aku pertama kali perhatiin Dey itu Dia itu kayak ceweknya pendiem banget Iya pendiem Kayak anggun gitu Kayak tipe-tipe yang Iya Gitu kan Pas kenal ternyata Wah Ratu ular ya Gak boleh macem-macem ya sama dia Gak bisa macem-macem ya Gak bisa macem-macem ya Tentang dibawa ular Terus sekarang itu sering banget ngechat aku gitu Nanya-nanya gitu Gemes banget Gemes banget deh Terus kadanya juga perhatian gitu gak sih sebenernya Iya 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 Terus kayak kade kayak semangat Semangat gitu kayak gemes Terus abis itu dia juga kayak suka bawa cemilan gitu Bener Iya Terus kayak dia ngeplit gitu kan Eh mau kan Iya Ci, mau ngeci gitu. Terus dia kan pinter make up ya, jadi kan dia suka make up-in member lain gak? Iya bener banget. Lain bagi makanan, bagi make up juga ya. Eh pas dia tuh kayak kebuka, terus kita kayak ambil ambil aja. Kayak terbuka untuk lukung gitu. Kalau pinjem dong ambil aja gitu. Baik banget. Wah keren banget ya. Banyak banget yang orang nonton itu menedakan mungkin beberapa orang itu... ...sudah menginjak usia dewasa di mana mereka itu mulai mempertanyakan krisis identitasnya. Gue terlalu serius. Jadi disaat kita udah beranjak dewasa itu tuh pasti kayak merasa gimana ya? Pernah gak sih kayak merasa bingung atau misalkan hatinya tuh merasa kering-kerontang... ...seperti dasar kolam yang gak ada airnya? Hmm pernah kan? Kalau gitu selamat menikmati lagi terlaki dari kami, Mizuno Naipu. Kolamnya. Semuanya terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih. Oke jadi karena kemarin waktu PPKM kita belum sempat merayakan ulang tahun beberapa member. Jadi hari ini kita akan merayakan ulang tahun. Di Selena juga. Gracias. Nyanyi lagi. Terima kasih. Terima kasih. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Tium pelilinya Tium pelilinya Sekarang juga Sekarang juga Sekarang juga Sekarang juga Lagi pasti bisa Tium pelilinya Tium pelilinya Tium pelilinya Make a wish dulu ya Make a wish dulu ya Yuk kita make a wish Abis itu Gracia, Day dan Selin Tium pelilinya kita berdoa sama-sama Berdoa dimulai Amin 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 Ya mati guys Tium pelilinya Oke kita Satu Dua Tiga Tium pelilinya Yaaay 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 Happy birthday Happy birthday Yaaay 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 Siapa yang mau bacakan surat gue Day sendiri Day sendiri Soalnya kemarin udah bacain buat banyak orang Jadi buat diri sendiri Iya Ya buat diri sendiri Day sendiri Oke Oke Coba-coba Yaaay 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 Oh ini ini ya Yaaay 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 Gila ini pertama kalinya aku membacakan surat untuk sahabat ku Yaaay Surat ku Untuk Dea Anglia dari Mute Cantik Jadi aku membacakan ini dari Mute Gita dan juga aku Jadi kamu dapet tiga-tiganya Oke kak Dey Maafin aku ya Kalau aku suka kurang ajar sama kamu Tapi itu Cara aku sayang sama kamu Hehehe Mau bilang juga semangat terus ya Lo harus bilang kalau emang gak bisa Ya gak bisa jangan terus dipaksain Jangan selalu gak enakan Sama orang lain juga Jangan kebanyakan makan mie Nanti sakit itu aja Aku sayang kak Dea Angelia Orang si Mute Itu surat singkat dari Mute Yang kedua Untuk Dea Angelia dari Gita Your friend Happy birthday Dea Wishnya masih sama kayak kemarin Gue juga setuju apa kata Mute Kadang kita juga harus Jadi orang yang sedikit egois untuk kebaikan Diri kita sendiri Tapi sekarang gue juga Merasa lu udah lebih terbuka ke kita Walaupun kadang Kita masih gak ngerti jalan pikiran lu Emang kamu itu susah banget dibaca Pikirannya ya Kayak sulit banget untuk ditebak Jangan terlalu banyak mikir ya Gue juga emang Umur segini tuh Semua terasa membingungkan Jadi itu wajar aja Be happy and live well Dea Angelia Arigatou Gita Tui dari kita Oke yang terakhir dari gue Widey Dea 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 Oke Dari awal Kita memang udah bareng-bareng Tanpa sadar Awal audisi Sampai sekarang Dan seterusnya Jadi hari satu ya Kita audisi bareng banget Tanpa sadar Kita deketnya pun kayak Ya udah Ngejalanin aja Makasih ya udah bacain Surat buat kita bertiga kemarin Dan di surat kemarin kamu bilang Semoga C. Eli selalu dikelilingi Sama teman-teman yang tulus Ya terima kasih Kamu memang telah jadi bagian terbesar Dari itu dalam hidup aku All best wishes for you Tetap jadi pribadi yang positif Dimanapun kamu berada Sehat terus perlahan cedera kamu juga Makin membaik ya Sama satu lagi Nanti waktu kita udah nenek-nenek Semoga kita berempat tetanggaan Terus aku sama Mute Bakal mencetin bel rumah kamu Terus ganggu kamu sama kita Jadi inget Pokoknya itu janji aku sama kamu Dan kalian berempat Untuk Dea semuanya pokoknya Yang terbaik Salam dari aku Helisma Mazunia Putri Kunia untuk gadis-gadis hebat di teater Yeay Yeay Terima kasih Celi Mungkin dari Dea ada yang pengen diucapin buat Eli dan teman-teman semua yang lagi nonton dan ada di Zoom Wow terima kasih banget Celi, Kak Gita, Mute yang udah bacain surat di birthday aku hari ini Thank you juga buat teman-teman yang udah ikut Ini aku diraiin ya di teater ya Iya Ada dong Ada di Zoom juga Lampai tangan Terima kasih banget buat kalian yang selalu ada Iya buat aku dari awal aku ada di JKT48 sampai dengan sekarang kalian masih kasih semangat kasih dukungan ke aku Makasih juga buat member-member Mau nangis sih tapi kayak masih ditahan gitu lah Tersentuh ya Makasih juga buat proyek-proyeknya pokoknya thank you banget mungkin gak bisa Dengan kata-kata terima kasih doang kayak pengen nunjukin di performance hari ini tapi gak bisa juga Ya udah thank you semua Bisa di lain waktu setelah terus makanya Ya udah Oke kalau gitu sekarang kita lanjut surat buat Selin Siapa yang membaca kalian? Siapa yang membaca kalian? Yif 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 ini Yif Siapa yang membaca surat buat Selin? Coba dong aku Aku dong Yif Buat Kak Greh mau Aku mau ya ini Selin dulu ini Selin Iya Oh my god Oh my god Aneh banget Kak Jinan Iya Oke Ini sebagai berbalas ya waktu itu kan aku ulang tahun Selin yang bacain Aku yang bacain Maaf ya sebelumnya karena surat aku tuh kayak pendek Aku tuh gak bisa ngomong dengan kata-kata Kamu ngerti lah Dear Selin Happy birthday my cute little sister Oh my god Yes girl Yes girl Aku gak nyangka sekarang umur kamu sudah menyentuh di angka 20 Kayak aku tuh masih ngerasa umur kamu tuh masih belasan Kayak forever little sister buat aku Awal banget kita ketemu itu kamu orangnya jauh berbeda sama yang sekarang Selin yang masih kecil dulu itu sangatlah pemalu Jarang sekali berinteraksi dengan orang lain Selin yang masih sering salah paham dan juga polos banget Tapi dari itu semua aku tahu sedari dulu kamu itu orang yang sangat pekerja keras Pantang menyerah dan juga selalu fokus untuk mengejar mimpi kamu Di sini kamu tumbuh berkembang menjadi seorang yang dewasa dan juga bijak Buktinya bahkan kamu dipercaya untuk menjadi kapten tim T waktu itu Keren Aku juga ingat dulu tuh kamu pernah cerita sama aku kalau salah satu mimpi kamu disini adalah menjadi seorang center Aku melihat aku sangat melihat usaha keras kamu keringat dan juga semangat untuk mengejar mimpi itu Semua yang telah kamu lakukan itu aku yakin pasti akan membuahkan hasil yang baik nantinya Dan juga aku harap kamu tetap mempertahankan sifat kamu yang pantang menyerah dan selalu berusaha dengan maksimal dengan usaha kamu sendiri Karena dengan itu dimanapun kamu berada kamu akan dapat melewati segala rintangan yang ada dan datang ke kamu ke depannya Terakhir ini harus diingat ya Jangan lupa untuk selalu bahagia ya And remember you will always be loved Once again happy birthday Sally Happy birthday Happy birthday Happy birthday Ya makasih Kak Jina untuk suratnya Aku kan emang dari awal itu emang sudah satu generasi sama Kak Jina berjuang dari awal disini Kayak meskipun kita dulu enggak deket ya kita cuman sebatas kenal tahu gitu Tapi kita itu mulai dekat banget pas kita udah Sisa bertiga ini Kayak kita itu Dekat banget kayak udah dekat yang banget ya Kayak kita itu cerita terus gitu Dan ngomong-ngomong sesuatu yang tentang kita bertiga gitu Gimana ya masa depan kita gini gini gitu Kayak aku merasa kayak aku bahagia banget karena aku ada Kak Jinan Ada Kak Cindy Kayak sebagai kakak Meskipun aku udah dewasa mereka juga tetap menjadi kakak yang baik untuk aku sampai sekarang membimbing aku Dan kalau misalkan aku melakukan kesalahan pun pasti mereka akan memberitahu aku gitu Kayak dengan baik-baik pelan-pelan gitu Meskipun aku nyebelinya dulu maaf ya Bapak masih kecil Iya sekarang aku udah dewasa udah umur 20 tahun Aku berharap aku yang pengen menjaga kak Jinan sama Kak Cindy Dan aku pengen menjaga kalian semua yang sudah mendukung aku sampai sekarang Semoga aku bisa menjadi seseorang yang bisa memberikan kebahagiaan untuk kalian semua juga Dan aku berharap kalian juga tetap bahagia untuk selalu mendukung JKT48 dan kita semua disini Terima kasih Yeay So cute So cute So cute Udah balik ya Boleh Kalau bersih juga boleh Oke terakhir sekarang buat Shania Iya Gracia Gracia Siapa yang membacakan surat buat Gracia Siapa tuh Siapa tuh Gif lagi dong Olah 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 Oh iya Suatu penghargaan saya di Gracia Award Hahaha Graa Award Makasih Allah Bukan Aku Wow Eh beneran Beneran Angle gue di kiri gak Angle gue kiri Hahaha Thank you Ya girl P Wow it's been long time udah siap pernah gak sih gue baca surat Oh my god Gak tau Oke karena kita senior kita akan lama jangan ada yang protes ya Maaf senior Hahaha Wah jangan yang sedul bro Oh iya iya Belom ya belum Happy birthday ya Gre Udah 22 tahun nih gue gak bisa gak ada yang tinggi-tinggi jadi be myself aja ya Iya 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 Oke sebelum menuju ke wish ini ya Gue mau ungkapin dan kasih tau beberapa hal intinya Thank you for existing thank you for being you and thank you for always fighting Aku tuh bener-bener seneng dan bersyukur banget sih bisa Kita semua tuh bersyukur banget dan seneng bisa punya sosok teman sosok keluarga kayak Gracia gitu Kayak menurut aku Gracia tuh orangnya tuh bener-bener tulus bener-bener bersih hatinya Kayak banyak banget Banyak banget berkatnya datang ke Gracia Tapi kayak ya emang You deserve all the good things In the world gitu Karena emang semua yang lu lakuin itu emang tulus Gre Oke kenapa sih gue jadi kayak presentasi Oke Oke Mungkin banyak ya hal yang gak bisa lu ungkapin ke semua orang Apa yang sedang dilewatin Apa yang udah dilewatin Tapi lu tuh hebat banget sih udah sampe di titik ini Gracia tuh tipe pendengar Kalau ada yang curhat sama dia Dia tuh pasti bakal dengerin sampe abis tanpa motong Tanpa terkecoh dengan apapun yang terjadi gitu Kayak lu bisa Dia tuh bisa sambil makai hairpin atau makai apapun Tapi dia tuh kayak oh iya terus gitu loh Jadi itu yang bikin kayak orang-orang tuh pasti nyaman di deket lu Iya gemes banget Terus seneng aja gitu Kalau misalkan curhat sama Gracia tuh kayak gak perlu dikasih solusi Tapi kita curhat tuh bisa lega Wow Kadang ya kalau misalkan aku curhat tuh kayak minta doain aja gitu Gre doain dong Terus kayak gue tau Lu lebih anak Tuhan kan daripada gue Enggak lah Kita sama-sama anak Tuhan ya Kita sama-sama anak Tuhan cinta kita ya Ya oke Kita tuh udah temenan since day 1 di jacket 48 Berarti itu udah 7 tahun ya Gre ya Gila Gre Banyak banget hal yang udah dilewatin bareng kayak Terus kayak aku tuh kita semua seneng Lihat Gracia berkembang Lihat Gracia maju Lihat Gracia banyak ngeliat sama orang-orang gitu Ingat gak sih lu kita sering berangkat Nebeng teater Nebeng homeschooling Iya Kegading Kalo nungguin gue les Iya Gila guys banyak banget cerita ama Gracia tuh Ya pokoknya semoga di umur yang baru ini Lu bisa makin dewasa Makin deket sama Tuhan Makin disayang sama banyak orang Amin Makin bisa nentuin mana yang baik mana yang enggak Amin Makin kuat Makin bahagia Amin Terus pokoknya Pokoknya kangen banget deh Gre Kayaknya I miss you a lot deh Oh my god Iya Kangen banget sumpah Semoga emang lu bisa mendapatkan dan sukses dengan jalan apapun yang lu mau ya Gre Terus yang penting tetap jadi berkat buat semuanya Udah itu aja Gre You know we love you Love you Happy birthday Maaf ya gak so sweet Gre Gue gak so sweet banget Engga sis Sumpah Gue tuh gak expect loh lo yang bacain surat Kenapa? Gak tau kayak Gak tau kayak Dari kemarin Ini siapa sih yang bacain surat Terus tadi kayak sampe tadi nih tadi Nanya Siapa sih yang bacain surat Terus Allah bilang Aku ya Jadi aku bilang gak jawabin Gak mau Iya Aku tuh bingung Siapa lagi yang mau bacain surat buat aku Terus kayak Ternyata Siska Kayak kangen banget Persahabatan kita masih kecil tuh kayak Kayak kangen banget Persahabatan kita masih kecil tuh kayak Sobat luar planet ya kan Kayak setiap hari Jauh banget ya Dari efek tuh Dari rumah ke sini Bulak balik ya kan Ya Tapi kayak Ya ampun sekarang kita Gak kerasa gak sih Kayak udah sedewasa ini gitu Iya Kita kayak bisa Lo kayak bisa sukses jalan lo Masing-masing di jalan lo sendiri Temen-temen kita juga yang lainnya Kayak Udah melewatkan banyak sekali hal Jelas sih gak sih Itu kayak Kayak mungkin gak Kita tuh gak deket 24 per 7 gitu Tapi kayak kalo misalkan ada sesuatu tuh Itu pasti gue larinya ke lo Dan lo tau kalo misalkan gue tuh gak bisa boong sedikitpun Iya bener banget Cuma lo doang re gue gak bisa boong sumpah Iya bener banget Maaf ya guys Siska tuh emangnya This is your day Makasih ya sis Enjoy all the love Gracias Yes I love you very much I love you We love you Makasih ya sis Yeay Makasih sekali Pokoknya kalo misalnya lo butuh gue Gue bakal tetep ada buat lo Kapanpun dimanapun Iya Gak bisa kan kalian ha Aku mah tinggal itu doang Gre Gimana nih Ya Oh iya Foto Iya sih Gimana ya Kayak udah bertahun-tahun di JKT48 Kayak mungkin ini udah ulang tahun aku yang ketujuh kalinya ya Kalo gak salah yang selama aku di JKT48 kayak agak kerasa aja gak sih Dan apa ya aku sih bersyukur sih sama Tuhan Karena ya di ulang tahun yang ke-22 ini tuh masih banyak gitu yang mau rayain ulang tahun bareng aku Walaupun udah 2 tahun kita gak bisa rayain bareng-bareng kayak di teater dengan proyek-proyek yang biasanya ya Tapi aku percaya setiap tahun tuh pasti ada berkatnya masing-masing yang Tuhan kasih gitu buat aku buat kita semua Jadi aku bersyukur banget masih ada kalian semua yang mau masih mau rayain ulang tahun aku walaupun aku udah bukan umur yang kecil lagi udah umur 22 tahun Ya bersyukur juga sama temen-temen disini aku bersyukur banget punya temen-temen JKT48 yang selalu dukung aku juga bersyukur punya kalian semua Dan aku berharap untuk diri aku semoga juga aku bisa lebih dewasa lagi Lebih bisa menentukan mana yang baik dan benar kayak Siska bilang eh mana yang baik dan yang enggak gitu ya Eh gimana sih? Iya gitu Terus semoga bisa membagi waktu dengan baik dan benar Pokoknya semoga aku bisa menjadi Gracia The best version of Gracia yang kalian lihat dari dalam diri aku dari dulu sampai sekarang yang gak pernah berubah Dan iya pokoknya aku bersyukur dan berterima kasih semoga juga doakan saya ya temen-temen mohon doanya juga Semoga saya bisa cepat lulus lulus kuliah maksudnya bukan JKT48 ya lulus kuliah S1 ya lagi proses semoga bisa lancar dan bisa cepat lulus Mohon doanya semua terima kasih tetap dukung JKT48 dukung kita semua disini ya makasih semuanya Terima kasih Geng Agustus ya kita Ya jadi sekarang kita mau foto bareng dulu sama teman-teman yang udah ikut di Zoom hari ini Kuenya boleh dibawa Kue-kue-kue Terima kasih Terima kasih. 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 Happy birthday, geng Agustus. Kalau udah ngedengong sih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih semua teman-teman yang udah menyaksikan kami melalui live streaming melalui link yang resmi. Terima kasih Di, kemana di? Di, sini Sama saya di juga Sekarang izinkan kami untuk mencapkan salam Sekali lagi Kok selamat ya? Maaf, salam sekali lagi Senok! Yeay! Makasih, makasih! Makasih semuanya Makasih, thank you everybody Makasih, see you next show Thank you world Next show, see you Bye world Terima kasih semuanya Jeng Agustus Ole, 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 mantap Dadah! Hai! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!